melopori penerjemahan penerjemahan cersil di Indonesia tapi yang membuat cersil itu rame sekali bahkan menjebar kepada semua lapisan tidak saja terbatas kepada orang-orang Tiongkok adalah sesudah Perang Dunia Kedua dan penerjemahannya itu juga semacam jamur itu banyak sekali tetapi yang saya mau bicarakan hanya tiga toko dan satu toko yang luar biasa yang akan menjadi toko utama dalam pembicaraan saya ini next please nah ketiga toko ini yang pertama Wikim Tiang atau OKT kadang-kadang juga memakai banyak nama samaran semacam Bu Beng Cu biar Bu Beng Cu itu juga merupakan samaran dari temannya juga begitu nah itu saya tidak mau menceritakan terlalu panjang mengenai hal ini karena sangat ruat dan dia ini banyak menerjemahkan menerjemahkan cersil-cersil yang sangat termasuk termasuk cersil cingyong nah itu triloginya itu pernah diterjemahkan oleh OKT juga itu Syatiau Enghyong Syintiau Hyak Lu dan kisah membunuh naga kadang-kadang ini juga disebut Tolong To Pulung Tau dan next please yang kedua ini sebetulnya usianya itu berbeda kira-kira 20 tahun ya ini sebetulnya mungkin Gan KL dan juga Koping Ho itu itu the second generation kalau dibandingkan dengan OKT ya nah ini Gan KL ini dia semacam OKT juga mengerti bahasa Tionghoa jadi terjemahannya itu berdasarkan cersil-cersil Tionghoa aslinya dan Gan Kokriang itu atau Gan KL ini menerjemahkan banyak sekali antaranya juga karangan Cingyong sama Liang Iseng buku terjemahan yang pertama itu sebetulnya adalah ini yang pahlawan padang rumput ini itu yang dimuat di Sinpo sebagai cerita bersambung ini ini karangan karya Liang Iseng nah ini pahlawan padang rumput ditulisnya apa disitu Cao Guan Eng Hyong sebetulnya itu bukan padang pasir bukan padang rumput sebetulnya sebetulnya itu adalah Sai Wai Chi Siat Juan jadi itu karena sukar untuk diterjemahkan mau ngambil jalan gampang itu diartikan sebagai padang rumput aja sebenarnya itu ada adalah di apa di luar batasan gitu dari Tiongkok nah di samping itu juga dia pernah menerjemahkan Kulung Kulung itu adalah salah satu penulis yang cukup ternama ada yang suka ada yang tidak suka karena Kulung itu sebetulnya banyak yang tidak berlatar belakang sejarah itu tautanya muncul seorang seorang pahlawan yang tidak punya latar belakang sejarah begitu cuman banyak yang suka sekali karena banyak apa filosofi filosofi yang diutarakannya next nah orang yang menerjemahkan Kulung karya Kulung paling banyak ini adalah Chan Inju yang baru meninggal ya tahun lalu dan dia ini dianggap sebagai tokoh penerjemah karya Kulung tapi kalau kita lihat bahwa dia ini juga ya mengerti bahasa Tionghoa ibu dia itu seorang guru Tionghoa jadi kalau ada kesukaran katanya dia sering bertanya kepada ibunya dan dia itu apa pernah sekolah Tionghoa tapi kemudian dia pernah masuk ke universitas di Penegoro tapi tidak lama akhirnya dia menjadi seorang penerjemah yang apa itu sangat tekun menghasilkan banyak karya karyanya karya keterjemahan next nah semuanya itu adalah terjemahan daripada tersil Tionghoa tersil pengarang China karena mereka itu semuanya mengerti bahasa Tionghoa jadi kalau tidak mengerti bahasa Tionghoa sudah pasti tidak bisa menerjemahkan dalam keadaan yang sangat unik ini nah muncullah seorang pengarang yang tidak bisa berbahasa Tionghoa dan dulu dikiranya hasil daripada pengarang ini yaitu Kopinghoa adalah hasil daripada terjemahan tapi ternyata ini tidak benar karena Kopinghoa tidak bisa berbahasa Tionghoa tidak mengenal aksara Tionghoa biarpun katanya juga dia di dalam suratnya kepada saya itu dia mengatakan dia belajar bahasa Tionghoa dari buku cuman dia juga mengaku bahwa dia tidak bisa menulis dan juga berbahasa Tionghoa itu secara pasif bahasa Abendurin itu secara terpasif jadi hasil Kopinghoa ini boleh dikatakan adalah sersil karya ciptaan dia sendiri next mungkin kita bisa melihat riwayat riwayat Kopinghoa yang saya ketahui ini mungkin dari ada yang lebih dekat misalnya Ibu Atina mungkin mengenalnya tidak seperti saya begini karena saya dari jauh hanya berkoresponden jadi dan juga berdasarkan hasil penelitian orang lain dan apa yang dilaporkan di Kompas jadi Kopinghoa itu bukan penerjemah melainkan pengarah lahir di Ostragen di keluarga di peranakan katanya ayah ada yang mengatakan buka warung tapi ada juga mengatakan dia itu guru silat ya tapi dalam keadaan yang sangat miskin bahkan di dalam Kompas itu dikatakan pada suatu ketika dia bahkan mengemis karena sakit tidak bisa bekerja namun dia ini juga dipengaruhi bukan saja kebudayaan Tionghoa juga kebudayaan Jawa dan pendidikan dia itu adalah pendidikan HIS sekolah Belanda untuk peribumi di samping itu dia juga rajin sekali dia itu telah lulus bahasa Inggris low level certificate telah diperolehnya di samping itu juga proficiency English proficiency certificate itu juga telah diraihnya jadi Koping Ho menguasai sekali bahasa Belanda bahasa Inggris dan juga tentu saja bahasa Indonesia dia tidak menguasai bahasa Mandarin Mandarin oleh karena itu dia mengatakan ya karena saya tidak menguasai bahasa Mandarin gak mungkin bagi saya untuk menerjemahkan Cersil next please jadi bagaimana dia sampai bisa menghasilkan karya yang begitu banyak nah menurut penelitian saya yang masih awal ini mungkin hubungannya dengan pengalaman hidup dia yang kaya raya dia umur 14 tahun itu dia sudah mulai bekerja Jakartoko mengembara ke Surabaya kemudian ke Tasik Amelaya bekerja di perusahaan pengakutan dan sebagainya tapi biarpun demikian rupanya dia tidak pernah melepaskan apa itu kesukaan dia untuk membaca dan belajar nah ini mungkin kurang ditekankan ini seorang yang suka membaca suka belajar sampai bisa menguasai bahasa sampai tiga bahasa dan oleh karena dia menguasai tiga bahasa ini oleh karena itu cersilnya itu lebih mirip kepada bahasa bahasa Indonesia dari bahasa dari kepada cersil-cersil terjemahan yang saya sebutkan oleh ketiga tokoh itu dan di samping itu juga dia ketika dia sebelum juga dia tidak menulis dia banyak membaca cersil-cersil terjemahan kemudian juga dia banyak menonton dan kesemuanya ini akhirnya membuat Kopingho itu menjadi seorang pengarang bukan saja menghasilkan cersil melainkan dia tadinya itu yang dihasilkan adalah cerpen dia menulis banyak cerpen menurut pengakuannya sendiri antara 1953 sampai 1963 10 tahun itu banyak cerpen yang dia tulis dimana-mana juga bisa ditemui cerpennya termasuk di Sarwekli Pancawarna Selekta dan sebagainya begitu tapi dia tidak bukukan saya tidak tahu apakah ada orang yang telah membukukan cerpen Kopingho dan dipelajari dan temannya dulu adalah siapa itu seorang yang nama Tan Kian An seorang penulis di Starwekli juga cerpen dan dia juga menulis yang lain-lain akhirnya tetapi ini tidak menyebabkan dia terkenal yang membuat dia terkenal adalah Churchill next oh maaf ya ya nah yang saya mau mengatakan ini mengenai Kopingho ini beliau ini sudah menjadi legend Black Jedi tapi pertanyaan saya ini apakah ada autobiografi atau biografi Kopingho saya sendiri belum pernah membacanya mungkin sudah ada orang yang menulisnya bahkan menerbikannya saya saya belum mempunyai kesempatan untuk membacanya tapi bagaimana saya katakan saya pernah berkoresponden dengan Kopingho ketika saya kembali dari Amerika dan mulai mengadakan mulai bekerja di Singapura di ICS ini Institute of Southeast Asian The Studies saya kepengen tahu lebih banyak tentang Cersil dan saya menyurati Oko Kopingho dia dengan baik hati sekali menjawab surat saya bahkan ketika saya diminta riwayat singkatnya dituliskannya sampai sekarang saya masih menyimpannya riwayat sangat singkat tapi adalah dari sumber dari dia sendiri dan juga bahkan dekarangannya juga dan sebagainya dan setahu saya Ibu Mira Sidarta entah apakah Ibu Mira Sidarta Malem ini apakah hadir Ibu Mira Sidarta itu pernah mewawancara Kopingho pada tahun 1991 jadi tiga tahun sebelum dia meninggal dengan secara rinci dan kemudian itu diterbitkan di Arsipel dalam bahasa Inggris Cetak Kopingho riwayatnya dan akaryanya cuman bagi saya mungkin kita memerlukan yang lebih rinci lagi begitu karena apa karena semua tokoh-tokoh pengarang tersil Tiongkok itu biografi penelitian tentang mereka itu itu bukan satu dua buku aja puluhan buku tapi sayangnya di Indonesia biarpun penderjama cersil atau pengarang cersil ini rupanya masih belum ada penelitian tentang biografi mereka secara sistematis begitu bentar ini mungkin bias bias seorang peneliti dan saya juga melihat di kompas itu pernah membuat latar belakang kehidupan Kopingho tapi secara singkat ada yang tidak cocok dengan apa yang saya ketahui next nah ini adalah saya berkorespondan saya mengumpuli beberapa mungkin tujuh delapan begitu surat ya mungkin juga lebih ya surat dari Bapak Kopingho ini kalau dilihat ini ini ketika saya mulai berkorespondan 1976 logo yang dia pakai itu sama yang 85 sama begitu ya telponnya juga itu hanya 4 angka begitu di Solo ini rumah yang di diaminya ini mungkin yang dari dulu mungkin sampai dia meninggal entahlah karena saya tidak tahu mungkin Butina itu bisa menceritakan lebih lebih panjang dan nah dia mengatakan saya bersekolah Belanda saya belajar bahasa Tionghoa dari buku The Study dan oke saya memberi saya mengambil ini sebetulnya hanya menunjukkan tanda tangan Kokpinghoa itu sangat sukar ditiru jika dilihat di samping itu dia juga ada Aksara The Kanji nya itu Aksara Tionghoa Sibingho itu tulisan dia sendiri bukan saya yang tambahin bukan tulisan dia sendiri next please nah ini saya mau mempertunjukkan bahwa tulisan Kokpinghoa itu sangat menarik juga itu nah ini adalah amplop sampul surat yang saya simpan ini pada waktu itu saya sudah pindah ke National University of Singapore next please nah ini yang dia pernah mengirimkan pada saya juga bahwa buku ini adalah gratis nah ini lukisan sketch daripada kokpinghoa di mana di susun daftar susunan dekarangan dari tahun 59 sampai 81 next nah karya dekarya kokpinghoa itu begitu banyak ya ketika saya bertanya kepada bapak kokpinghoa itu pak berapa sih sekarang dia bilang dia juga sendiri tidak tahu katanya tapi dia bilang nah ini saya setahu dia yang dia berikan saya pada waktu 1985 itu masih terbatas karena setelah itu dalam delapan tahun begitu dia masih menulis tapi menurut ibu Mira Siddhartha itu karangan dia itu cersilnya itu sebanyak 118 yang berdas yang berlatar belakang Tiongkok tapi yang berlatar belakang Indonesia terutama Jawa 30 buah tapi yang saya melihat bahwa cersil cersil yang berlatar belakang Jawa tapi tokonya ada orang Tionghoa itu dimasukkan ke dalam 118 ini yang saya maksudkan adalah cersil yang akan saya bicarakan kilat pedang membela cinta coba kita sudah kembali sebentar Kok Ping Ho itu sendiri mengaku bahwa semuanya ini adalah ciptaan atau karya dia sendiri hanya sebuah karya yang dia terjemahkan nah itu berdasarkan Jing Ping Mei The Harem of Semen itu kalau yang tahu Jing Ping Mei itu kan pokoknya itu yang berhidung belang itu Semen Semen Shing tapi dia bilang dia banyak yang porno dia bilang makanya dia gak terjemahkan jadi ini terjemahan biarpun semua seluruh bukunya tapi banyak yang diedit begitu juga itu yang berjudul Si Teratai Mas Nah menurut Kopi Hong sendiri saya pernah bertanya mana karangan Bapak yang terbaik saya kepingin tahu dia sebagai seorang pengarah mana yang dia paling puas dia bilang dia masih gak puas dia bilang gak ada yang dia puas tapi dia menggunakan istilah yang mengesankan bagi dia sendiri adalah beberapa serial suling emas terutama Bu Kek Sian Su ini apa orang setengah dewa ini juga yang dinamakan Sintong Sintong ada kajaib Nah itu banyak episode ya nah di samping itu dia juga bilang pendekar sakti dan kisah sepasang Raja Wali dia hanya seingatan saya di dalam surat-suratnya itu dia menyebut ini memang yang terkenal yang bahkan diterjemahkan ke dalam bahasa Tionghoa di RNT itu pada 2014 adalah Cersil Sulim Emas Yang tidak disebut dia tidak mengatakan juga jajaran orang yang membicarakan adalah sebuah Cersil yang bagi saya cukup menarik ini adalah Gilat Pedang Membela Cinta sebab apa ini menarik ini tidak termasuk di dalam serial ini terdiri dari 9 jilid kecil bukunya udah dicetak ulang banyak kali pertama kali terbit 1981 jalan ceritanya itu sederhana tetapi misterius nah waktunya terbelakangnya adalah akhir jaman Majapai sewaktu kunjungan Admiral Cheng Ho Cheng Ho atau Cheng Ho juga diterimakan dalam bahasa Indonesia Teho nah itu orang yang sama karena apa dari logat yang berbeda ini ceng he ini kadang-kadang kadang-kadang ini amenderin kadang-kadang dibujikan ceng he he atau ceng he karena bahasa inggrisnya kalau he itu he itu kan he nah sebetulnya orangnya sama yaitu ceng he nah kisah sebetulnya saya mau mencerita dengan sebab penek saja ini ini sebetulnya kisah cinta lintas ras dikatakan bahwa mereka itu ketika datang ada dua pendekar dia menemui seorang gadis yang sedang dihina dan si orang ini salah seorang pendekar yang bernama Ong Cun datang dan menulung akhirnya gadis ini jatuh cinta kepada Ong Cun setelah itu mereka bertundangan tapi orang tua orang tua si hadis ini dan kerabatnya tidak setujui pertundangan mereka karena ini ras Cina bukan ras yang berbeda tapi anak muda itu tidak bisa di stop mereka saling jatuh cinta bertundangan tapi Ong Cun ini harus meninggalkan Jawa dulu dan akan dikembali menjemput si tunangan ini tapi sebelum dia meninggalkan Jawa dia diserang dan dibunuh dan gadis yang dicintainya bernama Darmini dia adalah anak tiri daripada demang lumajan dan dia juga pingsan akhirnya dan diperkosa nah dia tidak tahu siapa yang membunuh Ong Cun juga dia tidak tahu siapa yang memperkosa dia dan dia setelah dia apa itu sadar dia kembali dia sangat sedih hati akhirnya dia meninggalkan orang tuanya pergi berguru nah di jalanan itu dia juga dicegah-cegah tapi selalu ada pendekar yang membantu dia akhirnya dia sampai ke satu perguruan dimana dia berlatih sehingga Kung Fu Muja itu luar biasa katanya dan setelah itu setelah depan dia bersilat akhirnya dia turun gunung dia ketemu dengan dan dia seorang wanita Chinese yang datang dari China nah wanita dan gadis ini adalah Kui Bi adik perempuan dari Ongcun yang mau mencari kakaknya yang dia mau maaf Pak Leo apa bisa disingkat saja waktunya soalnya sudah terhentas maaf maaf dan akhirnya begini akhirnya akhirnya dia ketahuan apa pembunuhnya itu adalah temannya dan bapak akhirnya itu adalah peperkosa dan sebagainya dan ini dia dan Kobi Ho itu memberikan ceramah ya oke dan ini tidak sering dilakukan di dalam di dalam ceritanya next please nah ini sebetulnya juga ini yang terakhir sebetulnya nah tadi cerita kilat apa itu kilat pedang membela cinta itu itu Kobi Ho itu dia memberikan kuliah sekadakannya itu kalau campur itu bagus tapi mesti berdasarkan cinta dan karangan dia ini luar biasa itu mempunyai pengaruh yang besar sekali terhadap masyarakat Tiongkok dan pribumi di semua lapisan misalnya kalau yang dulu-dulu misalnya Gus Dur itu juga pernah membacanya dan sebagainya tapi yang dibaca umumnya cersil terjemahan tapi yang baru ini kalau kita lihat bahwa yang dibaca itu yang membaca cersil-cersil Kobi Ho itu banyak juga pembesar-pembesar yang zaman ini termasuk wakil presiden Indonesia sekarang presiden Indonesia sekarang nama Kobi Ho itu disebut mereka itu pernah membaca karya dekat mereka dan cersil itu mempunyai dampak terhadap munculnya cersil yang yang asli gitu tapi karena terbatasnya waktu ini jadi maafkan saja saya tidak bisa melanjutkan saya hanya mau mengatakan bahwa sekarang yang ternama sekali yang paling menarik sekali adalah Yoko Pingho apakah nanti bisa terus tersebar hidup puluhan tahun lagi ini beberapa hal yang bisa kita bicarakan mungkin ya sekian saja terima kasih terima kasih atas paparan yang sangat menarik tapi ya saya minta maaf karena memang waktunya terbatas tapi sebenarnya saya tahu itu bisa panjang lagi dan saya sebenarnya juga punya banyak pertanyaan gak apa-apa tapi kita lanjutkan saja dengan ngobrol dengan Bu Tina Bu Tina ada di tengah kita ada ya oh ya tolong di unmute gambar speaker di sebelah kiri bawah itu diklik supaya mungkin sekarang suaranya bisa masuk ya Bu Tina ini adalah putra ketiga dari Kopingho yang di usulkan oleh Pak Bunawan karena dianggap lebih mengetahui tentang latar belakang ayah andanya Bu Tina ini sendiri juga sebenarnya salah satu putranya sangat sudah kita kenal semua yang karena di kalau gak salah net tv ya bu ya ya di net tv jadi sebenarnya kami sudah bertemu hampir setiap malam tapi belum kenal saja karena sebagai putri maka saya ingin mengorek beberapa keterangan mengenai Kopingho sendiri yang tadi sebagian kecil disinggung oleh Pak Leo tetapi Pak Leo juga sudah mengatakan mungkin mestinya bukan mungkin Putina bisa menceritakan lebih jelas dan lebih lengkap mungkin yang pertama mengenai latar belakang keluarganya saya rasa banyak yang ingin tahu di hadirin ini Pak Kopingho ini sebenarnya leluhurnya dari mana jadi sudah beberapa generasi kali ya soalnya ada campuran Jawa juga jadi memang peranakan ya dan ada yang mau saya ralat yang di kompas sudah diralat kakek saya belum pernah jadi penemis belum pernah cuma dulu mau jadi mau karena sakit pekerjaannya hilang terus dia mau jadi menarik becak papa saya terus keluar dari sekolah jadi dia kerja dia gak boleh papanya tapi belum pernah jadi pernah di protes kompas kita kita juga dulu kompas gitu ya maaf ya karena kompasnya kompasnya yang salah jadi tidak tega karena ayahnya kehilangan pekerjaan lalu anak sakit memutuskan ya benti sekolah dia kerja di tulang kumbung ya nah kalau gitu kalau saya boleh kami boleh tahu kira-kira latar belakang berapa bersaudara Pak Bu Tina ini ada 11 kalau hidup saya nomor 3 saya nomor 4 kakak laki saya meninggal jadi putra yang semua 15 kalau hidup tinggal 11 tinggal 11 sekarang jadi kopingho itu lelaki tertua atau ya tertua punya kakak perempuan satu oh punya perempuan jadi sebagai peranakan Tionghoa anak laki-laki tertua punya kewajiban yang lebih dibandingkan adik-adiknya kalau begitu ya kalau boleh saya tahu sedikit tadi di kompas di singgung kehidupannya mungkin agak sangat terbatas ya ya memang Bu Tina ini mungkin Bu Tina bisa ceritakan sedikit mengenai keadaan keluarga masa itu kakek saya itu dulu kan kerja terus ada saudara yang sakit dia tunjukin tabib tapi malah meninggal jadi dia mungkin syok jadinya sangat stres gitu jadi kayak moroh-moroh jadi stres kalau istilah sekarang stres ya karena dia menunjukin sinse itu malah meninggal pasiennya ya sebenarnya bukan salah dia kan tapi dia merasa salah sekali jadi terus sakit sudah tidak bisa kerjasma sekali ya papa saya terus jadi ngambil alih jadi apa benar beliau itu bisa silat bahkan ada yang menyebutnya guru silat enggak cuma dikit-dikit main silat dari bapaknya dari kakek saya orang dulu jadi belajar belajar sedikit sedikit begitu nah mungkin kita menggali lebih banyak mengenai kopiho sebelum jadi penulis karena saya rasa Putina juga ikut mengalami masa-masa itu rasanya sebelum menjadi penulis juga kehidupannya tidak terlalu mudah iya iya dulu dia bekerja di TSH sebagai apa ya juru tulis kalau enggak salah kerja di situ terus dia mulai nulis-nulis serpen kebanyak yang suka gitu memang kehidupannya ya saya masih ingat waktu saya masih kecil ya enggak 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 terlalu berlebih lah ya cukup sih biasa gitu jadi siapa kerja sebagai dulu juru tulis di TSH TSH itu TSH itu perusahaan angkutan ya kalau enggak salah di Solo di Tasik Malaya oh kenapa di Tasik Malaya kan waktu zaman Jepang pindah ke Tasik Malaya pindah 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 nggak menurutin di Jepang kan Jepang udah nguasai Solo apa-apa gitu jadi pindah ke Tasik Malaya tinggal di situ kerja dapat kerja di TSH yaudah dia situ selama 12 tahun lama ya karena kena rasialis yang 10 Mei eh 10 Mei ya 13 Mei ya itu kan rumahnya dirusak hampir dirusak tapi karena dulu kontak yang punya rumah bilang jangan-jangan rumah saya tapi bukunya udah hancur semua pernah kendaraan semua dibakar kebapak saya sakit hati pindah ke Solo sakit hati dia merasa nggak dia saya itu salah apa gitu tadinya udah mau pindah itu mau pulang ke Cina kan dulu masih WNAP tahun 60 iya mau pulang ke Cina tapi zaman dulu kan masih kapal laut anaknya masih kecil-kecil dia mempertimbangkan aduh anak-anak saya kasihan kalau naik kapal laut perjalanan jauh gitu terus jadi nggak jadi milih ke Solo di Solo terus ada peristiwa apa yang 65 yang bakar-bakaran lagi itu apa itu oh 65 gestaput kalau nggak salah kan ada rasialis lagi itu iya papak saya juga sakit hati bener-bener sampai udah rasanya pengen pulang ke Cina gitu karena merasa selalu diperlakukan nggak bagus gitu papak saya pernah sakit hati saya akan sakit hati mau balik ke Cina tapi nggak jadi udah di Solo dia terus jadi sebenarnya mengalami hal-hal yang nggak enak selama dasar warisan 60-an itu ya iya mengalamin gitu waktu pindah ke Tasik dia dia ngalamin kan Logatia masih Jawa tuh orang-orang Tasik orang Sunda tuh suka ngetawain ih si Jawa saya marah tau nggak lu presiden presiden kita tuh dia di Jawa jangan suka ngetahin orang Jawa gitu saya marahnya gitu saya ingat ceritain tuh dia marah ke orang yang ngetah-ngatahin dia Logatnya Jawa kan Jawa kan selalu dikatain Logatnya ngebeleduk gitu kan Logatnya dung-dung gitu jadinya diketawain terus setiap ngomong pas saya akhirnya papan saya bisa bahasa Sunda lemes malah bisa ya kan selalu pelajari bahasa-bahasa bahasa Jawa yang kromo juga biasa bisa Sunda yang lemes juga dia bisa jadi memang kemampuan perbahasanya ya filsafat ke Jawa itu dia suka filsafat ke Jawa itu dia paling suka ya ya itu kelihatan sekali dari tulisan-tulisannya dia saat ingat kalau saya dia bilang pokoknya filsafat dasar dari Jawa itu cuma satu ojo dumeh gitu Bapak tau ojo dumeh ojo dumeh jangan mentang-mentang jangan mentang-mentang satu katanya dasarnya itu cuma satu ojo dumeh jadi dia mulai menulis di cerpen itu kalau tadi menurut Pak Leo kan berarti tahun 52-53 berarti masih di tasik gitu ya ya masih di tasik saya juga masih kecil sekali dan seingat saya cerita silat yang awal itu ditulis juga diterbitkan di tasik Malaya ya di majalah apa ya Pak Leong Pokiam itu nama tokohnya itu Han Leong nama adik saya jadi anak laki pertama itu diambil buat cerita silatnya Han Leong kan anaknya wanita semua dapat anak cowok seneng sekali itu terus dimasukin jadi tokoh dalam silat itu kalau penerbitnya itu siapa itu di tasik Malaya waktu itu ada sefe siapa yang namanya Pak Hafid sefenya apa saya lupa terus akhirnya kenapa harus dicetak di luar bikin sendiri sefe gemah di Solo waktu di tasik di tasik sefenya Pak Hafid saya masih baca yang terbitan tasik Malaya banyak Pak Hafid itu jadi pindah ke Solo kira-kira tahun berapa sih sesudah 10 Mei itu tahun berapa ya 6-3 ya 6-3 jadi saya sudah di Solo enggak pindah-pindah lagi enggak di Solo terus kalau dia ngarang di Tawang Mangu dia ada rumah di vila di sana khusus buat ngarang jadi untuk menulis dia butuh suasana khusus sabtu minggu dia pulang ke Solo senen sampai Jumat jadi Tawang Mangu saya baru tahu rumahnya dulu di Mertokusuman itu ya ya Mertokusuman itu ya tempat ngarangnya di vila Tawang Mangu tapi untuk mengarang ya butuhkan tempat khusus ke Tawang Mangu ya tempat yang khusus di sini kalau yang ingin saya tanyakan juga sebenarnya tadi sudah cukup jelas dari Pak Leo saya pengen tahu sikapnya terhadap penggemar bagaimana apakah dilayani kelihatannya dilayani dengan baik seperti tadi surat-menyurat dengan Pak Leo penggemarnya kalau kirim surat selalu dibalas kok sama Papa saya selalu dibalas ada penggemarnya fanatik banget gitu terus waktu nikah Papa saya juga datang ke Padang oh ada penggemarnya dianggapnya jadi putri angkatnya gitu karena muja banget saking deketnya jadi waktu nikah Papa saya datang ke Padang Khususus berangkat ke Padang berarti perhatiannya besar sekali ke penggemar-pengemarnya ini ya iya lalu ketika di Solo itu tahu saya CV Gemak saya pernah ke sana tapi ketemu sudah Pak Gunawan pasti usaha dari ayah juga pertama kali semuanya dia tangani iya ada dulu yang membantu tuh saudara kok ada siapa namanya ya saya itu itu pamannya Papa saya jadi saya manggilnya Kukong ya oh ada dia yang jadi apa namanya mandornya gitu itu kejakan di Mertokusuman semua atau iya di CV Gemak itu sampai kapan punya percetakan sendiri seperti yang kita lihat sekarang akhir-akhir ini enggak nyetak di luar karena keadaan gini ya jadinya kalau nyetak sendiri kan rugi enggak karyawannya berapa puluh itu kan rugi jadinya daripada gitu lebih karyawannya kasih pesangon udah keluar semua dia nyetakin di luar dilepas keluar ya nyetak di luar lebih dalam keuntungan lebih gitu soalnya itu zaman sekarang dan anak sekarang kan jarang yang baca Kopenho orang zaman dulu anak sekarang lain kan sukanya komik-komik Jepang komik-komik game gitu anak sekarang jarang yang tahu Kopenho itu jarang kalau tanya tahu Kopenho oh Papa saya baca gitu selalu iya kan Papa saya Om saya gitu iya iya kelihatannya memang menarik sekali perjuangan dari penulis sampai merangkap pengusaha kan waktu malah sekarang bukunya bisa dibaca melalui apa melalui internet ya melalui itu bisa iya tadinya tuh anak saya kok itu bisa kok mereka baca sepuasnya kata kakak saya sudah dibeli sama dua apa haknya tapi ada di luar mereka suka bikin juga itu bukan urusannya gemah katanya urusan yang udah beli tapi kata anak saya masa orang bisa baca sepuasnya gratis yang ngarangkong gitu jadi kata kakak saya Papa saya pernah bilang ya akan senang sekali kalau semua penduduk Indonesia bisa baca sekarang hanya dia yaudah gak apa-apa berarti juga gak apa-apa Papa saya pengennya dibaca sama semua rakyat Indonesia karena kan berarti orang bisa baca gak usah beli bukunya lagi buka aja linknya ada cita-cita penulis selalu itu sih nomor satu dibaca dibaca sama semua orang di beli itu nomor dua sikapnya begitu ya benar-benar penulis kalau begitu tadi Butina mengatakan hak cintanya sudah dilepas begitu ke pihak lain atau enggak dicetak di luar dicetak di luar oh dicetak di luar enggak dicetak di sendiri lagi karena karyawannya banyak sekali itu jadinya untuk gaji karyawan aja kadang lebih dari penghasil dari uang masuk gitu jadinya memang sekarang dicetak di luar tapi kalau hak ciptanya ya masih udah udah masih-masih di keluarga Kopeho masih dipegang di keluarga apakah itu sempat didaftarkan ke ya katanya sudah kata kakak saya sudah daftarkan oh sudah ya jadinya ada perlindungan hukum memang ya tadi keponaan atau cucu yang mengatakan kok disebar luas gratis itu ada alasannya bukan ya anak-anak muda sekarang kan ya gitulah jadinya saya juga enggak tahu jalan pikirannya mereka bilang enggak bisa orang kok bisa gratis baca gitu kan mereka enggak tahu kakeknya gimana saya bilangin terus kakeknya sepenuhnya cuma dibaca semua orang entah gratis entah beli pokoknya dibaca semua orang ya ya baca kan sampai seperti itu tapi tadi juga saya sempat lihat sepertinya ada penghargaan juga yang diterima semasa hidup masa hidup masa hidup papasnya meninggal 1994 kan sudah meninggal dia terima penghargaan dari Bupati Seragen 2005 terus dari PMS Solo Award itu 2012 dari kemarin Satya Lacana itu 2014 papasnya sudah meninggal jadi ada dari Bupati Seragen ya lalu PMS Award itu yang PMS Award itu Pak Jokowi masih wali kota jadi datang Pak Jokowi pernah diwancar di TV kan Bapak baca buku saya enggak saya bacanya buku Kopengko Pak Jokowi dia juga penggemar presiden jadi sudah ada tiga presiden dulu Pak Habibie Pak Jokowi ya terus Pak Bagio mantan kasat dia bilang dia suka malah saya kan pernah mau bikin biografinya dia mau bikin pengantarnya tapi enggak enggak jadi saya juga soalnya bingung juga saya bikin biografinya ada di file sekarang kemana saya malah diberi apa masukan sama Bu Mira Siddhartha sekarang udah meninggalkan Bu Mira saya baca saya baca beritanya enggak ya sudah kondisi ya sudah tua sudah lanjut saya dikasih masukan saya pernah teleponan sama Bu Mira ya kalau mau bikin biografi katanya dia nganjurin saya bikin biografi saya rasa tadi Pak Leo juga menunggu itu teman-teman saya di seni rupa juga bilang Tin bikin aja katanya nanti kita bantu apa gitu tapi saya susahnya di file-nya itu loh komputernya ganti jadi file-nya kemana udah bikin banyak saya pada berapa halaman kalau sekarang ya sekarang bikin lagi yang mau ditanyain siapa papa saya udah gak ada nenek saya gak ada tante saya gak ada sumber-sumbernya kan dari mereka tapi ya saya masih ingat juga dari ingatan kan masih banyak tapi iya saya udah nyusun pada biografinya file-nya saya tanyain kan suami saya udah meninggal jadi yang nyimpen dia dulu di komputer sekarang saya komputernya ganti kata anak saya kemana di file-nya dicari gak ada entah gimana nyarinya sayang sekali sayang sekali ya harus dicari laki itu kayaknya iya ya caranya gimana nanti saya tanya anak saya dia kata komputernya ganti kok isinya bisa ganti ya oh ini dicat putranya tante Mira Mira Sidarta menulis mami lagi nonton berarti Bu Mira juga ikut nonton ini ya dulu pernah teleponan sama saya Bu Mira masih ingat gak dulu pernah telepon-teleponan dia bilang bikin biografi nanti saya dukung gitu bu Mira sudah sudah lupa kali ya karena udah sepuh ya saya juga ikut mendukung Pak Leo juga ikut mendukung kami semua di gotion gosipin tiongho ini juga mendukung ya nanti saya coba saya diperlukan saya udah bikin udah dapet berapa ratus halaman itu padahal bagus sudah ratus halaman sudah banyak itu saya lihat biografi lainnya kok banyak sekali ada yang lima ratus halaman dihari-hari oh saya pikir nanti tipis gitu kok iya saya pikir aduh sampai juga ya berapa ratus halaman saya lihat saya kan suka saya lihat contohnya biografi siapa si Yauti Kleong kalau gak salah saya baca biografi kok banyak gitu pada berapa ratus halaman saya kok cuma seratus berapa gitu itu aja susah tapi ya ya Putina harus janji ke saya itu harus terbit iya nanti saya cari lagi file-nya ya sebelum kita pindah ke pembicara lain mungkin ada beberapa yang ingin disampaikan Putina oh saya rasa tadi penggaraan kalau ada mungkin diperlihatkan ke kepada kami semua apa yang buku penghargaan ini nah itu kan gak semua orang pernah lihat anugerah kebudayaan ada pin emasnya ada tapi di Solo tempat disimpan di Solo pin emas sama sejumlah uang yang penting tapi kan pin emas sama piala sama piala oh ada piala juga tapi simpan di Solo oh di rumah ya yang di Solo sekarang siapa tinggal di Solo kakak saya sama suaminya yang ngelola itu bukunya buku papa saya semua saudara saya banyakkan di Solo oh masih di Solo iya mungkin terima kasih banyak bukina sama-sama terima kasih saya juga ini percakapan yang sangat berharga dan untuk kami semua rasanya ini semua hal yang baru pernah dengar begitu mengenai tokoh yang ya semua disini 300 orang yang lebih ini yang semua menggemari dan mengagumi almarhum Kopingho ya makasih terima kasih banyak terima kasih banyak boleh saya bertanya saya ingin bertanya silahkan silahkan Pak Leo silahkan kalau saya tidak salah ingat pada suatu ketika pernah ada sebuah usul bahwa akan dibuat sebuah museum untuk almarhum Kopingho oh iya saya dengar belum di Seragen ya kayaknya saya dengar gitu juga di Seragen di rumah di rumah ibunya ayah saya di rumah nenek saya di Seragen mau dibuat museum saya juga dengar tuh belum tahu ya kelanjutannya pandemi ini jadi jarang saya ke Solo juga gitu terima kasih terima kasih banyak mungkin sekarang kita pindah ke tokoh yang lain Mas Seno Seno Gumira Ajidharma Mas Seno bisa mendengar saya ya bisa terima kasih terima kasih sekali sudah bersedia meluangkan waktu untuk ngobrol ngobrol malam ini dan kita semua tahu Mas Seno ini adalah saya sebenarnya ingin menyebutkan sastrawan tapi Mas Seno dengan rendah hati mengganti sastrawan itu menjadi penulis saja apa boleh buat saya ikut yang punyanya saja jadi penulis pengarang dan wartawan padahal saya sudah menikmati justru tulisan-tulisannya karangannya yang luar biasa sebagai wartawan kok biasa-biasa aja kayaknya oke dengan latar belakang sebagai pengarang bukan sastrawan ya Mas ya bolehlah saya panggil sastrawan mungkin pertanyaan saya lebih berkaitan dengan karya-karyanya sudah berapa lama sejak kapan Mas Seno mengenal Goping Hu dan karya-karyanya ini kalau saya boleh tahu ya ya seperti semua ini seperti semua angkatan generasi saya yang yang membaca buku gitu ya saya baca saya kira SMA SMA SMP SMA tetapi saya mungkin rugi rugi karena baru sebentar membaca gitu dan asik bacanya gitu ya itu langsung karena kemudian saya bergaul dengan seniman-seniman tanda kutip modern gitu kan nah ini saya terkena racun kebudayaan ya yang membagi sastra serius dan sastra populer seperti itu karena saya masih puber gitu kan masih puber maunya yang serius kan gitu gitu nah untunglah ya untunglah apa pendapat saya ini terbongkar kemudian belum terlambat sebelum terlambat bahwa kemudian ternyata pengertian sastra tinggi antara rendah itu keliru ya gitu keliru nah dengan begitu saya selamat saya selamat dan saya tahu pokoknya kalian tidak selamat yang masih menganggap ada budaya di luhung dan nilainya ini dan saya kira memang karya Paku Pingguh hanya bisa dihargai lebih dari seharusnya ya kalau kita bebas dari sekat-sekat kebudayaan itu ya seperti itu nah jadi misalnya aspek apapun ada tulisannya jangan pernah kita lihat dari bagus tidaknya ya gitu tapi seberapa dia bermakna menunjukkan suatu ekspresi ya dari konstruksi kebudayaan seorang Kupingho gitu jadi kalau saya boleh teruskan ya untuk penyegaran gitu ya saya sengaja dan untunglah saya punya meskipun belum baca saya baca buke siansu gitu buke siansu lagi gitu ya meskipun nggak kunjung hafal nama-namanya gitu tapi segera tertangkap ya pertama bahasa Indonesia beliau itu bagus sekali ya bagus sekali sedangkan itu ditulis tahun saya kira 72 ya 74 ini endingnya ya lereng lawu ini itu setiga endingnya setiga masa itu pun banyak yang menyebut diri wartawan dan casterawan tidak sebagus itu bahasa Indonesia jadi untuk jadi lancar itu tidak mudah menarik pula dan saya setua ini masih kena kibul gitu baca baca terus tanpa putus ya itu sudah menunjukkan betapa pandai pandai sekali beliau itu menulis gitu ya nah karena saya juga ngarang saya jadi tahu itu yang penting ini ini saya bisa bayangkan waktu nulis beliau ketawa-ketawa gitu ya dia dan bagaimana dia apa ya namanya bermain lah ya bermain silat jurus ini jurus itu gitu ya terutama jago sekali dalam menulis alur ya karakterisasi ya itu kita bisa mengenal bedanya itu perlu bakat khusus ya dan bukan hanya pembacaan khusus ya dan itu benar berarti beliau baca ya kalaupun tidak mandarin yang apa terseman-terseman karakter kuat sekali dan diantara karakter ini nah ini bak bak telenovela gitu kan coba bayangin orang guru di bunuh muridnya diculik dijadikan murid dia gitu kan yang satu yang satu malah jadi pacar gurunya gitu kan eh dikirim apa namanya menjadi pacar permaisuri menyamat sebagai wanita padahal pria gitu ini permaisurnal tapi tidak tidak norak gitu ya itu bermain dia dengan karakter ini dan saya gak habis pikir mula-mula dia pindah-pindah dari baik-jahat baik-jahat kemudian laki-laki perempuan laki-laki perempuan dan ini dulu loh ya kalau sekarang mungkin biasa gitu bukan apa dua satu gitu itu belum lagi belum lagi dengan satu adegan panjang yang jauh dari pornografi gitu ya tapi dengan segala hormat hot hot gitu artinya kita sudah bisa panas dingin membacanya gitu oke itu poin satu poin dua beliau itu bisa menyatukan antara sejarah dan fiksi itu bisa lebur gitu saya juga menggunakan sejarah tapi saya justru apa ya sangat disiplin yang sejarah-sejarah yang fiksi-fiksi gitu kan gitu untuk menjelaskan beritanya beliau itu dengan luas sekali luas sekali luar masuk itu kebetulan saya pinjam peran-peran yang sama Kaisar Dinafstitang dan si yang Kivai terutama itu seru juga adegan yang lari dari istana itu saya pelajari juga misalnya agak berbeda dengan sejarahnya tentang bagaimana matinya tapi itu kan versi memang banyak saya kira itu tapi yang penting saya kira ketiga tentang posisi beliau posisi ideologis beliau meskipun pandai beliau sama sekali tidak sekedar mau menjadi penghibur tidak sekedar jualan cerita untuk dibeli untuk hidup tidak sekedar itu paling tidak setelah terbukti laku beliau tidak mau sekedar laku saja cerita Butina dan yang saya baca dalam buku kumpulan seminar Koping Ho di Balai Zatmoko itu itu ada dua momentum penting dalam pengalaman Koping Ho sebagai warga anak orang pertama peristiwa Tasimamaya sudah disebut peristiwa di Solo jadi sudah diberat-beratin Solo itu sama saja tetap saja rasis peristiwa itu dialaminya dan itu membuat beliau menjadi jauh lebih peka dalam hal itu perhatikan kalau beliau menulis soal kekuasaan penguasanya barangkali dia sebut adil bijaksana tapi orang-orang di sekitarnya itu pasti digambarkan begitu rupa dan semuanya ingin berkuasa minimal memanfaatkan kekuasaannya saya kira itu tidak sekedar berfilsafat menasehati tapi pengalaman pribadi yang ada pemahaman yang dalam pengalaman pribadi yang dengan sangat baik tidak jadi dendam jadi dendam memang beliau manfaatkan untuk menjadi apa ya tema alur yang terus bergir dan seru dari dendam dendam terus tapi selalu ada yang berdiri bukan di tengah ini luar biasa beyond good and evil di atas baik dan buruk disebut itu jadi bukan seperti Nietzsche tapi seperti Siddhartha Gotama Sintiong itu itu kan ibarat Siddhartha Gotama plus kekerasan plus kekerasan dalam arti soft soft violence dibukul gak apa-apa gitu kan berkelebat terus yang memukul jatuh seperti itu tapi tidak perlu menggerakkan apapun semua itu sudah terbaca masalahnya itu bukan siapa yang benar siapa salah itu repot itu gampang sekali karena juga saya benar di atas itu dengan sangat berhasil sekali kita mesti bisa membahaskan dari sikap kok dinasehatin saya kira kita bisa undur dan melihat sebagai orang berpilisahpat saja jadi kita sebagai orang yang setara penganjur perdamaian penganjur perdamaian jadi silat yang manapun itu memang ada proses yang mahal bersakit-sakit dahulu sampai jadi jangguan tapi ujung-ujungnya yang terbaik itu yang bisa menghindari kekerasan saya kira itu sangat perlu itu jadi itu secara singkat tapi ngomong-ngomong soal Kopingho saya ingin memperkenalkan hal-hal yang lain misalnya saya itu punya bakat Kopingho yang lain Gersolo ini sebetulnya contoh jurnalisme sastrawi yang belakang disebut-sebut jadi banjir Solo itu kalau orang sepeka Kopingho itu yang namanya peristiwa besar kayak banjir itu tidak boleh laras tidak mahu gitu loh saya enggak baca itu tapi dengar nanti dibilang ini semuanya adalah fiksi belum mana fiksi kalau tanggalnya jelas 13 Mei 66 itu kan jelas sebagai catatan sejarah katanya nah itu kita lihat laporannya sebagai wartawan ya lumpur mayat membusuk terus rumah-rumah yang ditinggalkan ya benda itu muncul para pencuri gitu ya para pencuri dan orang-orang yang berdalih menolong padahal memanfaatkan keadaan nah ya jadi latar-latar belakang ceritanya itu menemukan realitasnya di situ gitu ya oh ada benar-benar orang-orang seperti ini gitu nah itu itu dan laporan itu dari Tantoko saya kira dari Tantoko banyak ya yang jual raket dia sebut raket badminton jadi seperti kerupuk gitu kan nah saya kira kok apa ya itu detail-detailnya banyak sekali sepatu apa dompet dan orang-orangnya yang terlantar jadi pengamun makan dari jalanan itu laporan seorang batawan gitu jadi kalau kita saring itu fiksi ini fakta sebetulnya dan dengan tanggal-tanggal akurat terjadi hanya dua hari dan segala macam dan dia tidak dendam terhadap sungai itu apa enggak luar biasa itu tetap digunakan untuk memuja-muji Bangawan Solo walaupun cinta bener aku dengan Bangawan Solo ini ya bagaimana sudah dihancurkan seperti itu ketika pergi dia masih melihat tuh cahaya permukaan sungai dan semua wah ini ya cocok ya cocok dengan tokoh-tokoh terbaik cerita silatnya jadi kayaknya dia tuh ditantang bukan hanya pengang tapi juga orang yang sesuai dengan dengan tokoh-tokohnya gitu ketimbang orang jadi dia sendiri sesuai dengan tokoh yang ditulisnya ketimbang dibilang kok enggak seperti ini kok enggak seperti ceritanya nah jelek-jelek saya ini pernah datang ke Mertokusuman itu oh ya pada suatu senjat tahun 1976 gitu ya gitu saya naik motor dari Jogja ya saya motor bebek gitu datang tapi dengan semangat sastraan modern gitu ketika semasih puber gitu kan wah saya mau bikin buku antologi esai antologi sastra ya para pengarang masa itu gitu nah dengan semangat melucu gitu ya wah harus ikut ini Kopingho dan Esamintarja gitu ya jadi itu wakili itu Pak Di Sumanto ada Muhammad di Ponegoro gitu ya ada Landung Sematupang bikin puisi gitu dengan semangat melucu gitu wah itu dosa besar sebetulnya lucu mesti ikut Kopingho gitu saya datang nah yang saya temui ya ketemu senjatah belap muncul Pak Kho itu dengan kaos putih selana panjang putih kayak kolor kayak selana silat itu gitu kan membawa air putih wah itu kan wah ini silat sekali gitu ya silat sekali gitu silat bawa arak wah ini dia gitu kan pada masa air mineral belum ada gak bayangin itu senang ya belum lazim gitu ini sudah hanya memilih air putih untuk minum kan gitu nah itu saya kira terus kayak baca beliau itu belajar silat dari seorang bapak guru silat yang tidak mau menerima uang bayaran saya kira itu modal yang lebih dari cukup kan ya lebih dari cukup untuk menjadi apa ya untuk membuat cerita-ceritanya itu bahkan tanpa membaca OKT dan lain-lain ini sudah ada sosok guru silat tidak dibayar itu kan itu kan sudah bisa berkembang kemana-mana gitu ya dengan melihat murid yang lain dan segala macam dan beliau sebagai putra mendapat pelajaran silat lengkap kan gitu semua jurus sudah lah pasti itu ya gitu cuma tidak dipakai bekelah aja gitu nah jadi saya kira sekedar ilustrasi dan pengalaman saya dan pendapat saya gitu ya jadi kita melihat disini bagaimana lahirnya seorang sosok Indonesia dalam pengertian budaya dimana apa yang disebut cerita silat dengan latar belakang Tionghoa ini menjadi produk kebudayaan Indonesia asli nggak usah pakai peranaan gitu ya kan Indonesia etnik Tionghoa gitu sajalah gitu ya jadi budayanya pun bukan budaya campuran sudah dilebur ya kan gitu untuk sampai ke Hongkong perlu diterjemahkan kok ya kan jadi asli Indonesia gitu asli Indonesia asli Indonesia yang dibawa ke Cina ya asli Indonesia jelas ya kan gitu apalagi gitu perkara ada ada apa lo kok pakai huruf romami ya biar saja gitu kan ya memang konsep asli dan konsep apa namanya asli original dan lain-lain itu murni gitu ya itu memang hanya konsep ya gitu hanya konsep saja yang asli silahkan cari deh yang asli yang asli yang mana di tinggal satu dan lain-lain itu gitu kan nah jadi kalau makanya kalau kita tidak selamat berbahaya ya berbahaya itu segala mitos mitos itu gitu dan saya kira kita beruntung Koping Ho itu bukan hanya menghibur kita tapi juga menjadi contoh dengan segala kesakitan hatinya tadi ya sikap-sikap rasial tadi tetap mengarang dan tetap berbahasa Indonesia dan seterusnya itu dan dan kita jadi bukan hanya mendapat cerita hiburan tapi juga apa kehidupannya contoh contoh luar biasa interponershipnya itu jual cerita loh bukan indomie gitu bukan semen cerita imajinasi jadi warupanya itu tidak apa ya bukan mimpi kita tuh bisa kok mandiri sebagai pengarang penulis itu gitu Koping Ho membuktikannya terima kasih jadi itu memang tokoh yang patut diteladani begitu dengan segala pekerjaannya terima kasih banyak Mas Zeno Bumira bersedia ini bersedia bicara Bumira silahkan ada di sini dan beliau sudah berkenan silahkan Pak Amir tolong Bumira dibantu Bumira mana-mana dia sudah saya Pak Amir ask to unmute Pak Amir Siddhartha tolong terima kasih terima kasih moderator itu tante saya tercinta itu mana mana dia kalau saya belum ria pakai akunnya Pak Amir Siddhartha masih di masih di mute Pak Amir Kok Amir masih di mute Mir cepetan Mir mana oh ini halo tante masih siap siap belum bisa buka ini rupanya sedang mencoba untuk buka ya di di bagian yang ada tanda microphone nya itu Kok Amir sudah saya jadikan kok juga mungkin bisa aktifkan sendiri mungkin enggak tahu caranya ini apa namanya Amir tahu lah Amir tahu sambungannya mungkin enggak bagus mana kok hilang malah putus ya mana Cia masih ada kok cuman apa namanya mungkin masih ini apa mungkin sambil menunggu Pak Amir dan Bu Mira ini ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk oh iya bisa juga sudah 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 terdengar selamat malam Bu Mira malam iya silakan tante silakan kita tunggu saja ngomong ngomong saya harus ngomong ngomong ngapain kopi kopi selamat tadi habis ke dokter tapi enggak apa-apa kan jalannya macetnya bukan main mengenai kopi ho mungkin canter punya informasi atau komentar silakan kami mau ngomong apa tentang kopi ho oh tentang kopi ho ya sudah begitu lama saya enggak ingat lagi tapi waktu mami ke sana gimana om waktu saya ke sana sebetulnya lagi pemilu jadi waktu saya ke sana malam-malam habis dari Pak siapa namanya yang di solo siapa yang tukang batik yang di solo saya habis interview gotek swan nanti nanti saya itu kebetulan yang sudah di sana jadi saya minta juga untuk kita interview kopengho kopengho waktu itu saya dengar istrinya lagi naik gunung naik gunung bener tina mungkin bisa datang tina mbak tina ini ya dan dan dia sendiri punya dua istri jadi untuk week days dia di solo tapi di luar sesudah itu kalau hari minggu dia pergi ke istri ketuanya apa as it an addition to tell that he has two wives apalagi 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 suruh meragat hati lagi kan kalau ada pertanyaan ada pertanyaan silahkan mas didi mungkin kalau sudah tidak ada mungkin moderator bisa lanjut oke Pak Amir terima kasih banyak ya Bu Mira terima kasih banyak bulan Maret ini Bu Mira baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-93 tanggal 6 94 selamat Bu Mira panjang umur dan sudah divaksin ini sudah divaksin covid berkat Pak Amir itu terima kasih Pak Amir sudah merawat ini merawat Bu Mira sehat selamat Bu Mira ya konsumer silahkan dilanjut terima kasih banyak Tante Mira terima kasih baik-baik Tante sekarang kita sampai pada tanya-jawab dan kelihatannya sudah ada beberapa pertanyaan saya belum sempat cari ini ada yang bertanya bisa tolong dibantu apakah ada serial Koping Ho yang disadur ke bahasa Cina atau bahasa lainnya ada yang bisa menjawab Pak Leo atau Putina ya saya dengar sih ada sudah disadur ke bahasa Cina sudah tapi enggak tahu lagi dilihat pasarannya katanya enggak tahu saya dibilangin oleh Pak Bunawan sudah sudah disadur ke bahasa Cina sudah tapi belum lihat belum lihat hasilnya enggak tahu belum diberitahu kali ya oke sebetulnya itu memang bukan cerita di Cina cerita di Indonesia itu ya kan seperti Pak Mas Eno bilang tadi itu bukan melukiskan keadaan di Cina itu keadaan di Indonesia ya kan nama-namanya juga nama-nama orang Tionghoa yang di Indonesia nama yang kita familiar deh gitu kan suasananya juga suasana di Indonesia memang itu budaya Indonesia betulnya cuma pakai nama-nama orang Tionghoa kebiasaan Cina tapi kedengaran enggak ya suasana masuk iya jadinya itu memang budaya Indonesia jadi kalau orang Cina yang sendiri disana pasti heran apa ini kok ceritanya beda gitu disini enggak ada kayak gitu mungkin ya kan ceritanya cerita tentang di Indonesia aja keadaan Indonesia pernah dulu waktu jaman Pak Harto pernah didatangin pihak pemerintah tanya maksudnya apa yang Kaisar korupsi apa ayah saya papa saya bilang itu kan keadaan Cina zaman dulu jadi bukan menyindir keadaan sekarang pernah pernah didatangin oleh orang pemerintah maksudnya apa itu kok Kaisarnya lalim Kaisarnya korupsi apa gitu pasti jawabnya itu kan keadaan di Cina zaman dulu ya terima kasih Ibu Tina ini ada pertanyaan lain mengapa Koping Ho menggunakan nama Asmaraman gara-gara Asmaraman ini saya Pak Handoko dari Solo dimarahin oleh guru bahasa Indonesia SMA karena memasukkan kata Asmaraman dalam kumpulan kata berakhiran one dan man nah ini kenapa Koping Ho memakai nama Asmaraman Bapak saya itu kan mungkin idealis ya mengagumkan cinta gitu jadi menikah beda beda etnis beda agama asal ada cinta selalu cinta yang diutamakan jadi menikah juga karena cinta jangan jangan karena hal lain karena materi atau karena apa tapi karena cinta aja gitu sebetulnya ya saya sekarang udah umur juga tahu beda menikah itu gak hanya cinta juga ya kalau cuma cinta aja kan kita gak bisa hidup juga gitu tapi Bapak saya gitu dari dulu kok menikah gitu biarpun yang mau suruh menikah saya kerjaan belum tetap gitu ya kerjaan bisa cari pokoknya nikah dulu gitu selalu gitu dipakai nama asmaraman itu ya ya iya namanya diambil asmaraman gitu dia karena suka asmara suka cinta cinta gitu kenapa asmaraman bukan asmarawan gak tahu ya kenapa ya mungkin man men ngambil dari inggris kali ya men gitu terima kasih ini ada pertanyaan lagi apakah Koping Ho pernah ke Tiongkok sudah sudah jadi pengarang ke Tiongkok sebelum jadi pengarang gak jadi ke Tiongkok akhir-akhir ini udah saya juga udah nikah baru jadi udah udah lama udah usia usia itu baru bisa ke Tiongkok udah kemana-mana karena mungkin udah ada biaya ya dulu kan karena dulu ke Tiongkok kan memang susah harus menaik kapal laut segala kan dulu gak ada pesawat cuman dulu susah ke Tiongkok yang Putina ingat apa kesannya Pak Koping Ho setelah berkunjung ke Tiongkok cerita apa itu ya cerita tentang tembok besar tembok besar dan tapi dia bilang di negara apapun yang paling dia suka Indonesia ke negara dia ke negara kemana ke Eropa kemana dia selalu paling suka di Indonesia malah kadang-kadang pergi sama anak-anaknya juga tuh luar negeri tuh kayak gini tuh kan bagusan Indonesia kan gitu Pak Pak saya tuh selalu gitu berarti tepat senyale men Mas Eno tadi dia bener-bener Indonesia sebenarnya pada dasarnya yang paling dasar dia orang Indonesia iya gak boleh beda-bedakan etnis apa itu gak boleh harus sama anak-anaknya juga banyak yang menikah dengan bukan orang Tiongkok juga terbuka sekali ya Putina terbuka sekali iya jadi walaupun dia mengalami diskriminasi tapi dia tidak dia kan dia kan tiap Natal dan Lebaran juga selalu membagi beras ke penduduk sekitar yang di Solo maupun yang tahu bahkan ada tetangga tuh saya waktu dulu juga keheran datang ke papa saya istri saya mau melahirkan minta biaya lawang istri-istrinya dia sendiri kok kenapa dia papan saya juga ngasih gitu pasnya gak suka ribut juga pernah ada bapak-bapak datang marah-marah itu katanya air dari percetakan malir ke rumah saya gitu saya dengernya ih orang kok marah-marah udah agak jengker tiba pas saya enggak mari-mari duduk dulu dia cakap mau baik-baik terus sama pegawainya bilang tuh air yang ngalir urusin dulu dia pasnya gak pernah kepancing orang marah-marah ikut marah enggak kita kan kalau dengar orang emosi suka ikut emosi pasnya enggak jajak duduk mari-mari gitu apa masalahnya oh iya nanti saya suruh orangnya ngalirin airnya gitu yang saya dengar dan saya kadang-kadang suka jengkel itu orang marah-marah gitu tiba-tiba saya enggak pernah kepancing enggak tiba-tiba orangnya emang suka enggak suka ribut ya pengaruh budaya Jawa mungkin ya 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 pasnya kan sama budaya Jawa itu filsafatnya aja Jawa apakah ikut itu Suryaw Mentaram apa-apa gitu dia ikut ajaran-ajaran kejawen enggak tahu ya aku suka enggak tahu ya bacaannya mungkin filsafat-filsafat Jawa bacaannya terima kasih Butina ini ada ada lebih kekomen ya ini dari Pak Fx Analisisnya Mas Seno top sekali ini menunjukkan kualitas Mas Seno sebagai elektual yang kita ya Pak Seno tuh Pak Seno tuh hebat ya jadi pengarang hebat kan memang hebat dia dia bisa melukiskan apa papa saya gimana ada jiwanya karakternya tujuannya gitu dia bisa saya di waktu Pak Seno tadi cerita saya jadi ingat oh iya itu memang ayah saya yang dia bisa ngalihkan jadi marahnya tuh dialihkan ke cerita gitu enggak terus semasa orang marah tuh enggak ya karena cerita yang ada raja semenang-menang gitu terus sekitarnya orang jahat semua itu sampai datangin orang pemerintah kan diselakannya nyindir pemerintah itu kan cerita zaman silat dulu di zaman Cina gitu Bapak Seh Butina ini masih ada pertanyaan Butina ini banyak pertanyaan ini ada yang bertanya di Vila Tawang Mangu apa Pak Koping Ho punya peta Tiongkok yang ditempel di tembok atau hanya peta kecil yang ada di atas meda sehingga saat menulis sering mulai dengan ibu kota loyang yang sering dipakai oh iya Bapak Sehma ada peta saya lupa ya kalau ada peta enggak tapi emang dia suka lihat peta terus tapi enggak tahu ditempel saya enggak lupa juga udah lama sekali ya memang oke terima kasih ini pertanyaan Pak Seno tadi disinggung ingwal murid lagi-lagi lebih muda yang satu kita kepada gurunya apa ini mirip Yoko dengan Xiaolongli Xiaolongli Pak Seno Mas Seno pertanyaan apa ada cerita gitu ya cerita apa ya yang murid suka sama gurunya saya kok enggak baca ya ya itu itu sebetulnya di cerita Pak Ko banyak gitu tapi ketendurungan itu kan tidak usah Pak Ko enggak usah Yoko kan orang-orang laki-laki muda mencintai perempuan lebih tua banyak sekali kenyataannya sekarang tapi dulu jarang juga kan dulu jarang tidak usah menjadi apa ya kalau misalnya mirip ya tidak usah dianggap apa namanya apa niru apa ya enggak itu kejala umum sebetulnya cuman memang tentu tidak dominan ya gitu ya tapi kebanyakan pria yang usianya lebih banyak suka semacam muda banyak gak banyak cerita Pak Ko orangnya udah tua kan jangkutnya panjang udah tosu pun gitu mata juga gitu semua kemanusiaan itu ditancap semua sama Pak Ko iya saya ini ingin mengatakan Pak Ko silahkan ya apakah bisa saya bicara ya silahkan Pak itu yang dinamakan Yoko Xiaolong itu itu adalah karangan cingyong bukan karangan terjemahan bukan terjemahan cingyong iya karangan cingyong itu iya diterjemahkan oleh Bu Beng Cu Pak Okate gitu iya itu memang silatnya khas Cina itu di Indonesia enggak gitu kan jadi beda sama karena Pak saya kan melukiskan keadaan Indonesia kalau Yoko Xiaolong itu memang keadaan di Cina sana iya tapi kira saya ya itu ada dua macam ya latar belakangnya itu ada yang berdasarkan Tiongkok atau China dan juga ada yang berdasarkan Jawa gitu itu jadi tokoh-tokohnya juga berbeda iya memang jadi akan tetapi begini saya mungkin kurang sepaham dengan Pak Seno ini mengenai sejarah begitu itu sejarah yang dipahami oleh Koping Ho itu maksud saya sejarah Tiongkok itu itu sebetulnya adalah imajinasi dia sendiri banyak yang tidak tidak sama dengan kejadian sejarah biarpun didramatisit kemah-papak saya didramatisit dan ini justru dia itu berbeda dari Ching Yong dan Yang Isen kalau Ching Yong dan Yang Isen itu itu tentang apa ya misalnya mengenai dinasti mengenai geografi dan sebagaimana itu tepat sekali tetapi Koping Ho itu karena pendidikannya itu yang tidak resmi sehingga semua ini tidak dikuasainya tapi ini tidak berarti bahwa karena dia tidak tepat maka karyanya itu mutunya jadi tidak begitu tinggi karena karya dia itu bukan karya sejarah karya itu karya Koping Ho itu merupakan karya kreatif kreatif itu tidak usah berdasarkan ketepatan daripada sejarah bahkan geografi juga jadi ini jadinya lain daripada Ching Yong dan yang begitu tahu banyak tentang sejarah dan geografi yang menarik Ching Yong itu ketika menulis apa itu kerajaan pendekar dari Tai Li itu dia belum pernah kejinan belum jadi mengenai Tai Li mengenai ginan itu itu adalah apa khayalan dia sendiri setelah itu selesai baru dia berkunjung dan melihat Tai Li tapi katanya gambaran dia mengenai Tai Li itu dengan Tai Li sebenarnya itu sangat mirip sangat dekat sekali karena bagaimana kita bisa bayangkan karena dia lahir di Tiongkok jadi dia gambaran-gambaran tentang Tiongkok itu dia sudah hafal bahkan kalau Kopiho itu tidak pernah ke Tiongkok ketika menulis Cersil itu jadi semuanya itu adalah apa ya pengetahuan dia itu yang terpecah-pecah terpisah terpisah itu jadinya bagaimana saya gak menganggap karya ini karya Kopiho itu adalah karya berdasarkan sejarah Tiongkok terima kasih saya mau bicara itu yang karya Chin Yu yang kublaikan dibunuh oleh Yoko apa sejarahnya apa begitu kublaikan kan matinya di tangan Yoko apa memang sejarahnya dibunuh oleh Yoko gitu oh bukan enggak bukan itu saya rasa tadi Mas Heno sudah menjelaskan bahwa di dalam fiksi sejarah dan kreativitas itu memang bisa dipadukan itu di karangan Chinjung saya dari dulu mikir memang benar kublaikan dibunuh sama Yoko saya baca kan yang Chinjung kublaikan 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 lari pakai sentilan apa Yoksu itu bersekir itu mati matinya gitu kublaikan meninggalnya tangan Yoko jadi Yoko itu pahlawan karena bisa membunuh kublaikan saya dari dulu mikir emang benar kublaikan sejarahnya memang dibunuh oleh Yoko saya mikirnya gitu kalau papa saya sejarahnya memang enggak tepat sekali papa saya bilang itu cuma sisi pan buat latar belakang sama papa saya didramatisir gitu dia kan namanya juga pengarang pengarang kan sukanya ngarang gitu jadi enggak berdasarkan kenyataan enggak Putina ini ada pertanyaan yang mohon konfirmasi apakah betul info bahwa Koping Ho lahir tanggal 17 Agustus 1926 ulang tahunnya Koping Ho tanggal berapa sebetulnya papa saya itu agak lupa karena ya padahal belum ada kelahiran tapi ingatnya Agustus ya milih tanggal 17 aja gitu kadang tangganya enggak tepat juga karena zaman dulu belum ada akte lahir zaman dulu kan enggak ada acara ulang tahun itu enggak ada apalagi papa saya dulu kan hidupnya juga pas-pasan sekali jadi dia milih tanggal 17 gitu jadi dia membuat surat kenal lahir milih tanggal 17 sama lahir Indonesia dia pilih terima kasih ini mungkin pertanyaan terakhir ya mohon maaf kepada ibu bapak sekalian karena juga waktu sudah lewat 11 menit dan masih bertahan lebih dari 200 orang ini pertanyaan terakhir mungkin bisa ketiga pembicara ya bagaimana perkembangan cerita silat di Indonesia saat ini secara keseluruhan silahkan mungkin dari Pak Leo dulu kemudian Mas Seno dan Putin sekarang ini setahu saya cerita silat itu kurang begitu laku ya yang laku itu hanya komik kan jadi kira saya jika misalnya cerita silat itu dijadikan komik seperti di Singapura juga itu dan itu akan bisa bertahan karena yang muda-muda itu masih suka membaca cerita silat yang berbentuk komik jika lo misalnya cerita silat jika lo tidak apa penyampaianya itu persidang apa penyidangannya itu tidak di itu kan tidak diubah kira saya sukar sekali untuk cerita silat itu selain dibikin film ya film itu banyak sekali jadi cerita silat itu mungkin tidak akan se populer sebacam yang pernah kita alami jadi keemasan kegebilangan cerita silat itu sangat disayangi telah lewat terima kasih terima kasih Pak Lir Bukitina ya memang sekarang anak-anak saya suka bacanya komik komik yang apa ya terus komik yang apa sih saya lupa judulnya golden golden apa gitu yang apa sih lupa yang lu difilmkan yang main jack kitchen tuh film apa ya yang tokohnya tuh anak nakal anak cowok yang sering dipukul pakai palu sama ceweknya ceritaan apa ya saya lupa ada itu anak-anak suka komik itu saya lihat komiknya tuh yang coretan Jepang itu jadi kalau marah tuh mukanya jadi menggeret gitu jadi berubah banget saya bagusnya apa ya saya sih gak suka anak-anak sukanya itu komik Jepang manga ya manga itu suka jadi kalau cerita silat sih anak muda sekarang jarang yang baca cerita silat paling-paling generasi saya jadi kalau anak muda sekarang tanyain papa saya mama saya tante saya mereka gak baca anak sekarang kan juga males baca kayak yang sekarang kurang suka baca juga yang sukanya komik komik kan tulisannya dikit banyak gambarnya tuh mereka kan lebih suka gitu lebih suka yang simple lah gitu oke terima kasih Mas Enok ini sebagai penulis bestseller tenaga bumi bagaimana sekarang fenomena gini ya saya kira ya kenapa cerita-cerita silat-silat populer justru di luar di luar Tiongkok Daratan gitu saya kira karena mereka yang katakanlah tersingkir dari Tiongkok Daratan itu termasuk di Indonesia lantas mendapat rumah mendapat rumah budaya dalam cerita-cerita itu gitu ya jadi apalagi di Indonesia misalnya gitu itu kan dari terutama zaman baru itu kan dari segala segi dan sudut itu barang saya aja gak boleh ini gak boleh gitu ya tapi cerita-cerita boleh meskipun pakai didatangin gitu datangin boleh itu saya kira membuat apa ya menjadi kayak ruang ya dimana seluruh apa yang baik bisa menang itu di berang-berang baik berkuasa lah gitu gitu meskipun akhirnya gak menang juga gitu ya gitu tapi ini seperti itu dan sebetulnya ini terjadi dengan semua apa namanya ya subculture saya ini subculture seluruh dunia ya gitu ya di pecina New York ya mereka nonton film cerita Hongkong seperti itu nah tapi rupa-rupanya bukan hanya kelompok etnik yang hoa saja yang yang sudah bisa berbahasa mandarin dan mendapat rumah di cerita Kuping Ho yang lainnya juga gitu ya ya kayak apa teman-teman saya semua gitu ya karena rupa-rupanya apa yang disebut jika interaksi interaksi sosial tidak berlangsung mulus interaksi budayanya ternyata baik-baik saja ya ya kita makan bakso kita makan bakmi makan pangsit gitu kan dan baca cerita silat gitu nah kenapa tidak baca lagi saya kira bukan apa hanya medianya berubah ya jadi buku tersaing video film DVD dan seterusnya nah tapi bagaimana masa depannya menurut saya kalau buku buku bisa laris ya buku silat pun bisa laris syaratnya apa dia mesti kontekstual ya kayak dulu semua cerita itu meskipun sepertinya bercerita tentang masa lalu atau tentang dunia imajiner tapi dia sangat kontekstual sehingga orang yang membaca itu merasa tidak ada tidak aneh-aneh kok baca silat itu wajar saja gitu ya karena merepresentasikan seluruh persoalan dia gitu seluruh cita-cita dia juga ada di situ gitu nah sekarang bisa bisa buktinya film silatnya siapa Ang Lee ya kan Jang Yimau gitu Wong Karwai gitu itu bahkan meloncat keluar dari sekedar hiburan kan masuk ke film artistik gitu ya itu dan perhatikan juga apa si Ipman ya Ipman gitu itu itu paling sederhana estetikanya tapi kita lihat kita selalu berpihak sama dia kenapa karena ditindas gitu nah disini bagaimana itu masih ada harus ada sesuatu yang mewakili itu ya kita menyelidikinya ya gitu nah jadi saya kira ya disebut saya sekarang boleh memang ada konteksnya memang ada konteksnya tapi saya gak bilang dong gak lucu nanti saya gak bilang dong pasti ada konteksnya ya terima kasih oke terima kasih ini moderator ini mohon maaf masih ada orang penanya yang dari tadi raise hand ya Pak Mukmin Zaki kok kayaknya ini pengen bicara ini mohon satu menit aja ya Pak ya oke baik gini ada satu hal yang ingin saya sampaikan artinya bahwa orang yang membaca komik silat itu cersil bukan orang yang tidak punya waktu kalau dulu kan buku Koping Ho itu sangat khas dia pertama dulu saya pernah membaca yang 72 halaman kemudian jadi 64 halaman dan dicetak oleh Gemah bentuknya buku saku jadi bisa kita kantong kemana-mana ketika saya nunggu sesuatu saya baca sehingga saya baca dari SMP sekarang saya jadi dosen bukan saya mau saya mau mulakan ketika saya ketemu kawan-kawan waktu SMP eh Mumin kamu kok bisa jadi dosen padahal bacaanmu kan Koping Ho gitu saya bilangin kalian aja gak menikmati Koping Ho karena di dalam itu banyak sekali ajaran-ajaran moralitas dan kesatria itu ada daripada jiwa seorang dosen kan gitu mengajarkan moralitas mengajarkan itu tapi satu sebetulnya yang saya tanya dengan Pak Seno ini kalau melihat dari sastra gitu masuk kategori apa tulisan Pak apa namanya bentuknya seperti S.H.Mentarja atau Pak Paping Ho ini atau yang lain kayak Sebastian Tito kalau Sebastian Tito mungkin cerita lain yang apa namanya Kapak Naga Geni Terima kasih Pak Didi. Terima kasih karena waktunya juga memang sudah mepet. Mas Eno silahkan jawab pertanyaan terakhir. Kalau di buku-buku itu disebut bacaan populer. Bacaan populer. Kita lupa kalau bahasanya bagus tapi langsung ketemu dengan ceritanya. Kalau yang tidak populer itu yang dipikir bahasanya, estetikanya. Istilah saya yang genit. Kalau kayak Koping Ho, kita lupa sedang baca. Itu bedanya. Kalau populer begitu. Kita lupa sedang baca. Kita masuk saja. Terusannya gimana? Kita tidak peduli bahasanya baik kepada Anda karena sudah melampau soal itu. Tapi mereka yang punya pretensi sastra, itu bergenit-genit dengan bahasa. Istilahnya kalau mencari bentuk ekspresi bahasa baru. Itu kan ngelesnya gitu. Tapi sebetulnya boleh dibilang bergaya. Bahasa sosialnya bergaya kan genit. Terima kasih banyak, Mas Enno. Sekali lagi mohon maaf kepada Ibu Bapak sekalian yang sudah mengajukan pertanyaan karena memang banyak sekali pertanyaan yang masuk dan waktu sangat terbatas. Ini malah sudah lebih. Jadi, untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator, Pak. Terima kasih. Terima kasih ke atas bantuannya, Didi, karena saya sendiri tidak sempat baca semua Umburku jangan dibuang. Umburku di mesin jangan dibuang. Jadi, kelihatannya malam ini kita berhasil menyemangati dan membuat menyajikan kenikmatan kepada lebih dari 300 orang. Terima kasih banyak semuanya, terutama kepada tiga narasumber yang telah menyajikan sesuatu yang nikmat malam ini. Terima kasih dan selamat malam. Terima kasih Ibu Bapak sekalian. Terima kasih sekali lagi kepada tiga pembicara narasumber kita yang hebat sekali pada malam hari ini. Mestinya kita berikan applause untuk Pak Leo, untuk Putina, dan tentu untuk Mas Eno. Kita berikan applause ini. Sama-sama. Tarasumber yang sangat mumpuni. Jadi, minggu depan Ibu Bapak sekalian mohon tetap berkenan bergabung di forum ini. Minggu depan topiknya adalah wayang potehi. Wayang potehi dari Mgudol. Dan lagi salah satu narasumbernya adalah Maisenas wayang potehi yaitu Pak Tony yang sudah terkenal dari Mgudol. Semoga Ibu Bapak sekalian berkenan kembali bergabung di forum ini. Oke, sekali lagi terima kasih kepada para pembicara, kepada moderator Pak Subrit Namun Biasa Bidak kami terima kasih. Dan Ibu Bapak kami mohon pamit dan untuk ketiga pembicara mohon berkenan tinggal